Intro Setelah beberapa waktu lalu diberitakan bahwa adanya wartawan abal-abal yang mempertanyakan izin perusahaan pemecahan batu yang ada di Desa Badegan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan diduga melakukan pemerasan terhadap pihak kepala desa setempat Menanggapi hal tersebut pihak terlapor melakukan klarifikasi tentang adanya pemberitaan terkait dengan aksi pemerasan yang diduga dilakukan oleh pihak terlapor Pihak terlapor juga menyatakan bahwa tidak pernah memeras kepala desa setempat dan hanya melakukan peliputan resmi Kepala desa yang memberikan uang tersebut dengan dalih sebagai uang kopi dan disitu kepala desa terkesan memaksa pihak terlapor untuk menerima uang tersebut Hingga akhirnya pihak terlapor pun menerimanya Selanjutnya pihak kepala desa melaporkan ke Polres Ponorogo Pihak terlapor sebelumnya juga sempat meminta statement dari kepala desa terkait temuan-temuan pelanggaran dan hanya ingin klarifikasi Terkait pemberitaan yang ada di Ponorogo kemarin yang disiarkan oleh Garda TV Revolusi itu kami sebagai perwakilan dan perwakilan lembaga dan atas nama pribadi saya ingin mengklarifikasi terkait hal tersebut Di mana waktu pemberitaan tersebut memang sudah masuk ke rana Polres Ponorogo Tapi disitu harus ada statement bahwa ini pembenaran atau tidak itu harusnya dari Polres Cuma saya pribadi perwakilan mengatakan untuk terkait satu, abal-abal Poin satu adalah wartawan abal-abal Kami legalitas kami ada, kami adalah dari Bayangkara Indonesia News Dan kami ada di POP Redaksi dan silakan masyarakat untuk pembuktian langsung di POP Redaksi Bayangkara Indonesia News ada di Google dan sebagainya Kapasitas kami, legalitas kami, abal-abal atau tidak bisa dipertanyakan langsung di redaksi Karena saya kalau saya bilang, saya asli saya lihat itu bukan kapasitas saya tapi saya merasa asli karena saya tergabung resmi di Bayangkara Indonesia News Poin satu itu, terkait abal-abal Poin kedua adalah statement pemberitaan tentang diduga pemerasan Ini diduga, baru diduga Pemerasan, untuk masa pemerasan itu Disitu harusnya ada namanya pemerasan itu ada namanya yang meminta Meminta dan pengucapan penilai Nah disitu ada gak dari pihak korban Pembuktian kalau saya meminta Kami tidak meminta sama sekali Kami hanya ingin porsinya waktu itu peliputan Resmi Saya ajak klarifikasi Bah, kami punya temuan seperti ini Balurah namanya Balurah Bambang di Desa Biting Menurut saya kurang kecamatan batikan Saya bukan orang asli Bonorogo, bukan asli Banjun Tapi, menurut saya tidak tahu lokasi tepatnya Tapi teman-teman yang lain tahu persis Disitu kami punya pembuktian rekaman Dari awal kami berbicara dengan Lurah Itu kami rekam Kami rekam bentuk bukan video tapi suara Itu ada statement Kami ingin penjelasan, klarifikasi, baluran atas temuan kami yang ada Mohon maaf, seperti terkait pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran Emang itu ditemukan pelanggaran Tapi, untuk menentukan salah atau tidaknya Itu bukan kapasitas kami Kami hanya menemukan, ingin klarifikasi Nanti akan itu akan kami bulatkan Jadi pull bucket Kami serahkan ke OLS Nah, penegak hukumlah yang menilai itu salah atau tidak Bukan kami Kenapa disitu kami dijas meminta Rekaman kami tidak ada yang namanya kami meminta Kami justru dipaksa menerima uang tersebut Karena untuk, ya mohon maaf Dia bilang kopi, warung lah, apa sebagainya Loh, Mbah, saya tidak mau terima Itu ada rekamannya semua Saya tidak mau terima Tapi Mbah itu memaksa Ya saya terima Notabenya kan itu kan uang kopi, uang apa Bukan pemerasan Kenapa kok Rangannya malah mengarah ke pejebakan Pejebakan kalau saya itu Meminta, memeras, dan sebagainya Mohon maaf Saya akan Perkembangkan juga dari internal kami Seperti apa Dan Selanjutnya itu Bagaimana yang ada Petugas-petugas di lapangan itu Katanya kan petugas-petugas di lapangan Mau dikembangkan korban lainnya Kami akan jumpai dengan Pak Lurahnya tersebut Lurahnya tersebut akan kami Pertanggung jawaban atas statementnya mereka Stagman balurah pribadi Saya harap balurah nanti ke depannya Akan mau mempertanggung jawaban Kata-kata itu Di depan Polres saya tanya Mbah saya tidak meminta Dia mengakui, ya Tapi Emang saya menerima Tapi kan itu bukan uang untuk penggondisian Dia bilang Kopi Uang kopi Uang warung Titik Dan itu adalah pemerasan Bagi teman-teman wartawan lainnya Yang ada di Khususnya wilayah Ponorogo Dan Madiun Dan sebagainya Kalau merasa dengan Menjas kami Oknum-oknum seperti itu Ya monggo Silahkan Tapi Untuk prosedural Kami tidak pernah meminta Dan memeras Setelah klarifikasi ini Pihak terlapor akan menemui Kepala Desa tersebut Dan akan meminta Pertanggung jawaban Dari statement Kepala Desa Tim Liputan Garda TV Melaporkan Garda Revolusi Kepala Desa